Hehehe Siap mas Oke ini dia Presentasi aplikasi Ini mungkin satu-satunya teknologi yang dibawa dari Ibnu Nalumsari Kita saksikan bersama-sama Inilah dia Ibnu P.A.C Kecamatan Nalumsari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai seorang santri Saya melihat bahwa seharusnya Perkembangan podok pesantren Juga selaras dengan perkembangan teknologi Maka dari itu Saya perkenalkan Pondok Link Pondok Link memudahkan Calon santri mendaftar Dan memberikan informasi Tentang podok pesantren mitra Di seluruh Indonesia Pondok Link juga merupakan Platform yang sangat mudah digunakan Salah satu kelebihan dari Pondok Link Adalah dapat memudahkan Santri di seluruh Indonesia Untuk mendaftar di pesantren NU Yang bermitra dengan Pondok Link Selain itu Pondok Link juga bisa Menjadi media branding Dari podok-bodok pesantren mitra Dan juga mendukung Program santri anti-gaptek Pondok Link berusaha Menggandeng Seluruh ponpes NU Di seluruh Indonesia Demi menjawab impian para santri Untuk meneruskan studinya Di podok pesantren impiannya Lalu seperti halnya Platform aplikasi Pondok umumnya User diharuskan Untuk registrasi terlebih dahulu Dengan Pondok Link Izinkan saya mendemonstrasi Penggunaan registrasi Dalam Pondok Link Setelah registrasi User akan diarahkan Ke dashboard Yang berisi Tentang fitur-fitur utama Dari Pondok Link Berupa rekomendasi Pondok pesantren Juga berita terkini Tentang Pondok Link Untuk mengakses fitur utama Dari Pondok Link User dapat menggunakan Search box Atau kotak pencarian Dengan menggunakan Filter jenis pesantren Ataupun tekat pesantren Seperti Tafid Salaf Muderen Juga Ula Wustua Ulya Ataupun bisa menggunakan Nama dari podok pesantren Seperti contoh Kita akan mencari Salah satu Podok pesantren Di Jepara Algoritim Pondok Link Akan menampilkan Hasil terkait Dan juga hasil-hasil Yang agak mirip Dengan hasil yang dicari Lalu jika kita memilih Dari opsi utama Seperti Contohnya Kita mencari Pondok Balai Kampang Jepara Akan terlihat Beberapa opsi Yang paling atas adalah Ratu Tulumu Tadiin Balai Kampang Jika kita klik Akan muncul pop up Yang berisi Tentang profil singkat Dari Pondok Link Lalu Jika yakin Atau Ingin lebih lanjut Maka akan Diarahkan ke patch Profil lengkap Dari Pondok pesantren Yang kita cari Lalu jika sudah Yakin akan Pilihan kita Kita dapat Langsung masuk Dan dialihkan Ke form Pendaftaran Dari Pondok Link Jika sudah Maka Pondok Link Akan mengirim Notifikasi Keren Kamu sudah Terdaftar Menjadi calon Santri Pihak pesantren Akan menghubung Secepatnya Sekian Presenasi Dari saya Sebagai Developer Saya berharap Dapat Merealisiskan Aplikasi Dengan Mengganding Pihak-pihak terkait Seperti pemerintah Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh